Pemeriksaan yang digelar, terutama pemeriksaan kesehatan. Ada pun yang tidak bisa hadir, bisa dilakukan dengan cara jemput bola. Dari pemeriksaan kesehatan yang digelar ini, terdapat lansia yang mengalami tensi darah di atas normal. Mereka pun dianjurkan untuk menjaga istirahat dan pola makan. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk warga masyarakat. Senam lansia ini, tadi ibu-ibu bapak cerai yang berusia lanjut itu sangat antusias sekali kegiatan ini dan sangat menyihatkan. Ini adalah kegiatan secara preventif, secara preventif adalah dengan kita, sejati ini terkait dengan tensinya, gula darahnya, asam uratnya akan besar. Ada pun yang tidak lanjut dari hasil dari pemeriksaan kesehatan ini. Para lansia juga berharap pelaksanaan kegiatan sosial dan kesehatan yang diinisiasi Rumah Zakat ini dapat selalu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam program Rumah Lansia berisi senam coria lansia, penyuruhan kesehatan bagi lansia, pelayanan kesehatan, dan pembagian sembako. Demikian, Muhammad Ritwante Ferry, Yogyakarta melaporkan. Terima kasih.